Intro Selamat pagi untuk anak didikam seluruhnya Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap kamu dalam keadaan sehat Dan jangan lupa berdoa terlebih dahulu Untuk mengawali kegiatan belajar hari ini Supaya tetap kuat dan semangat dalam belajar Mari belajar bersama Ibu Anu Setanggang Mata pelajaran teman di kelas 2 Tema 8, Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 2, Menjaga Keselamatan di Rumah Pembelajaran 6 Ada ketujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, kamu dapat menulis kalimat tanya dengan aturan yang benar Yang kedua, kamu dapat menulis contoh permainan yang menunjukkan persatuan dalam keberadaman Yang ketiga, kamu dapat menulis lama waktu kegiatan dalam satuan jam Udin dan teman-teman bermain sepeda Mereka bermain di halaman rumah Bermain sepeda harus berhati-hati ya Jika terjatuh, badan bisa terluka Kita harus menjaga keselamatan diri Perhatikan gambar di samping ini Gambar ini menunjukkan bahwa Siti, Udin dan teman-temannya sedang bermain sepeda Siti bertanya kepada Udin Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kapan kamu bisa bersepeda? Tanya Siti Ayahku yang membelikannya Aku baru pandai bersepeda Kata ayah Jika bersepeda harus berhati-hati Benda-benda di sekitar kita juga harus diperhatikan dengan baik Jawab Udin Jadi anak-anak ibu Apabila kita melakukan permainan apa saja Haruslah berhati-hati supaya tetap selamat Seperti Siti, Udin dan teman-temannya bermain sepeda Harus berhati-hati supaya tidak terjatuh Nah anak-anak Kalau terjatuh apa akibatnya? Ya tentu keselamatan diri terganggu Badan bisa terluka dan sakit Sekarang mari kita belajar kalimat tanya Masih ingatkah anak-anak kami tentang kalimat tanya? Ya kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu Dan selalu diakhiri tanda tanya Perhatikan contoh kalimat tanya di bawah ini Yang pertama Siapa yang membelikan kamu sepeda? Yang kedua Kapan kamu bisa bersepeda? Nah kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya siapa dan kapan Untuk mengingatkan kembali kegunaan Kata tanya ibu menuliskan disini Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau pelaku? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan? Dimana digunakan untuk menanyakan tempat? Kenapa digunakan untuk menanyakan alasan? Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu benda? Nah itulah kegunaan kata-kata tanya Nah kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal Secara lebih rinci Sekarang kembali kita mengingat Siti, Udin dan teman-temannya Yang selalu menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman Padahal mereka berbeda agama Namun tetap terjaga kerugunan Dan mereka saling menghormati dan saling menghargai Dan mereka mewujudkan sikap bersatuan dalam keberagaman Anak-anak ibu yang terkasih Bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui pemerintah Yaitu agama Islam Agama Buddha Agama Hindu Agama Katolik Agama Kristen Protestan Dan agama Kongjur Meskipun berbeda agama Masyarakat Indonesia dapat hidup selalu berdampingan dan berburu Maka anak-anak kami pun di saat bermain dengan temannya Walaupun berbeda agama atau daerah asal Tetaplah bermain dengan rukun Seperti yang dilakukan Siti, Udin, dan temannya Yang selalu menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman Ketika bermain bersama Contoh lain kegiatan bermain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman adalah Bermain sepat bola Bermain pipa sumur Bermain kasti Dan bermain peta kumpar Sekarang ayo mengamati Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16 Atau pukul 4 sore Mereka bermain selama 1 jam Mereka selesai bermain pukul 17 Atau pukul 5 sore Amati tanda waktu yang ditunjukkan oleh gambar jam di samping ini Pada kedua jarum jam tersebut Jarum panjang tepat di angka 12 Perhatikan jarum pendek pada mulai bermain Jarum pendek tepat di angka 4 Sedangkan waktu selesai bermain Jarum pendek berpindah di angka 5 Setiap perpindahan 1 angka pada jarum pendek menunjukkan 1 jam Sekarang ayo berlatih Gambarlah tanda waktu pada jam Sesuai dengan penjelasan soal berikut Kita baca soal nomor 1 Siti mulai bermain boneka pukul 16 atau pukul 4 sore Ia bermain selama 1 jam Pukul berapakah ia selesai bermain? Nah untuk mencari lama waktu Seperti berikut ini Kita buat diketahui Mulai bermain pukul 16 Lama bermain 1 jam Ditanya selesai bermain pukul berapa? Nah untuk mencari jawabannya Untuk kita selesaikan dengan Kita cari selesai bermain Dengan mulai bermain ditambah lama bermain Mulai bermain tadi pukul 16 Lama bermain 1 jam Kita tulis 01.00 Berarti 16 Ditambah 1 jam Berarti 17 Nah jadi Siti selesai bermain boneka Pukul 17 Atau pukul 5 sore Tanda waktu yang ditunjukkan Mulai bermain jarum pendek menunjukkan angka 4 Sedangkan selesai bermain jarum pendek menunjukkan angka 5 Perhatikan gambar di samping ini Sekarang kita kerjakan soal nomor 2 Beni mulai membantu ibu pada pukul 14 Atau pukul 2 sore Ia membantu ibu selama 60 menit Pukul berapakah ia selesai membantu ibu Nah dari soal kita buat dulu Ditanya Mulai membantu ibu pukul 14 Atau pukul 2 sore Lama membantu ibu 60 menit Kita sudah tahu bahwa 60 menit itu sama dengan 1 jam Yang ditanya dari soal Selesai membantu pukul berapa Nah kita jawab menggunakan rumus Selesai membantu Kita jawab dengan mulai membantu Ditambah lama membantu Nah mulai membantu tadi Pukul 14 atau pukul 2 sore Kemudian lama membantu 60 menit 60 menit itu kan 1 jam Jadi kita tulis 01.00 Kita jumlahkanlah pukul 14 ditambah 1 jam menjadi 15 Jadi lama menit selesai membantu ibu Pukul 15 atau pukul 3 sore Tanda waktu yang ditunjukkan Mulai bermain jarum pendek menunjukkan angka 2 Sedangkan selesai bermain jarum pendek menunjukkan angka 3 Perhatikan gambar di samping ini Satu soal lagi kita ambil dari soal nomor 4 Lani dan teman-teman mulai bermain peta umpet pada pukul 16 atau pukul 4 sore Mereka bermain selama 120 menit Pukul berapa kali mereka selesai bermain? Nah tetap kita kerjakan menggunakan kata ditanya Ditanya mulai bermain pukul 16 Lama bermain 120 menit Dari menit ke jam kita akan bagi 60 Berarti 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam Lalu yang ditanya adalah selesai bermain pukul berapa? Nah kita selesaikan Nah kita mencari selesai bermain pukul berapa? Tentu kita cari selesai bermain sama dengan Mulai bermain ditambah lama bermain Mulai bermain tadi adalah pukul 16 Lama bermain 120 menit Yang 120 ini tadi kita sudah bagi 60 adalah 2 jam Berarti ditambah 2 jam kita tulis 02.00 Berarti 16 ditambah 2 sama dengan 18 Jadi Lani dan teman-temannya selesai bermain peta umpet pada pukul 18 atau pukul 6 sore Tanda waktu yang ditunjukkan mulai bermain Jarum pendek menunjuk angka 4 Sedangkan selesai bermain Jarum pendek menunjuk angka 6 Perhatikan gambar seperti di samping ini Demikian penjelasan ibu guru hari ini Semoga kamu bisa menyelesaikan soal lainnya Dan setelah mendengar video pembelajaran hari ini Kamu dapat menulis kalimat tanya dengan benar Menulis contoh permainan yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman Dan menentukan lama waktu dalam kegiatan Sekian pembelajaran kita hari ini Terima kasih Salam sehat Selamat menikmati